Korea Selatan sangat menonjol di panggung global dengan prestasi ekonomi, budaya, dan inovasi teknologinya. Perusahaan terkenal Korea Selatan seperti Samsung, LG, KIA, dan Hyundai telah menjadi ikon global yang banyak diminati oleh masyarakat dunia. Selain itu, tingkat keamanan yang tinggi juga membuatnya menjadi salah satu tempat paling aman di dunia, terutama di kota-kota besar seperti Seoul. Polisi yang efisien, peraturan yang ketat, dan penggunaan CCTV yang meluas di ruang publik membuat negara ini menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Meskipun dikenal sebagai negara maju dengan berbagai kelebihan dalam banyak bidang, ada juga beberapa aspek kehidupan yang dianggap kurang menyenangkan atau menantang bagi sebagian orang. Korea Selatan memang dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan kompetitif, dengan tekanan yang besar pada siswa untuk berprestasi. Negara ini menekankan pentingnya pendidikan tinggi yang tercermin dari tingginya angka literasi dan banyaknya lulusan universitas yang berbakat dari negara tersebut. Tekanan yang besar pada siswa untuk berprestasi seringkali membuat mereka harus belajar selama berjam-jam, bahkan mengikuti bimbingan belajar setelah sekolah untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ujian masuk perguruan tinggi dianggap sebagai momen paling menentukan dalam kehidupan seorang siswa. Bahkan ujian masuk perguruan tinggi Korea Selatan dianggap sebagai salah satu ujian paling sulit di dunia. Kegagalan dalam ujian ini dapat mempengaruhi masa depan seseorang secara signifikan, sehingga siswa merasa sangat tertekan untuk berhasil. Tekanan akademis ini menyebabkan banyak siswa mengalami stres dan kelelahan mental. Budaya kerja di Korea Selatan juga keras, dengan jam kerja panjang dan tekanan tinggi untuk meraih hasil yang baik. Hal ini menyebabkan banyak pekerja sulit menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta merasa kesepian dan kurang waktu untuk bersosialisasi. Kesepian juga menjadi masalah serius di Korea Selatan, terutama di kalangan lansia yang merasa terabaikan oleh anak-anaknya yang sibuk bekerja. Bahkan Korea Selatan memiliki tingkat kesepian yang tinggi, terutama akibat sibuknya bekerja. Di samping itu, konsep pali-pali, yang memberikan penekanan pada kecepatan dan efisiensi dalam bekerja menyebabkan tingkat stres yang tinggi di kalangan pekerja. Budaya kerja yang menuntut efisiensi dan kecepatan serta jam kerja yang panjang, meningkatkan stres di kalangan pekerja, serta memperburuk tingkat kesepian di negara tersebut. Memang gaji di Korea Selatan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara kita. Dengan perkiraan gaji bulanan rata-rata tahun 2023 sekitar 3 juta hingga 3,5 juta won, atau sekitar 34 juta hingga 40 juta rupiah. Bahkan bekerja di industri IT dan teknologi bisa mendapat 45 juta hingga 57 juta rupiah per bulan. Meski bergaji tinggi, tekanan kerja, banyak yang menyebabkan stres, meski pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi hal ini. Meski begitu, orang Korea cenderung loyal pada perusahaan dan terkadang menghabiskan hidup kerja di satu tempat. Namun harapan tinggi di tempat kerja banyak yang menyebabkan stres. Belum lagi tekanan sosial yang menambah memperburuk keadaan mental seseorang. Gagal dalam karir seringkali dianggap sebagai aib, dan banyak orang yang merasa malu atau trisolasi karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi harapan di tempat kerja. Di Korea Selatan, banyak orang mengukur keberhasilan seseorang berdasarkan pekerjaan, pendidikan termasuk kekayaan dan status sosial mereka di masyarakat. Kegagalan dalam mencapai standar sosial dapat membuat seseorang merasa malu dan trisolasi, baik di hadapan keluarga maupun di masyarakat. Tekanan untuk mencapai kesuksesan membuat orang terasa terperangkap dan putus asa. Tekanan untuk sukses material dan status sosial sangat besar di Korea Selatan. Bahkan tekanan-tekanan ini, selain merusak kesehatan mental seseorang, tidak sedikit juga yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Diketahui, Korea Selatan memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di dunia, terutama di kalangan remaja, lansia bahkan selebriti. Tekanan sosial, tekanan akademis, dan stres di tempat kerja seringkali disebut sebagai faktor utamanya. Bunuh diri adalah masalah sosial yang serius di Korea Selatan, meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Korea Selatan telah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai kampanye kesadaran, memperluas akses kelayanan kesehatan mental, dan menerapkan kebijakan untuk mengurangi jam kerja yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan sistem deteksi dini bagi individu yang berisiko tinggi melakukan bunuh diri. Bahkan pada beberapa lokasi rawan untuk melakukan bunuh diri seperti di jembatan, pemerintah telah memasang teknologi canggih seperti sensor gerak dan kamera pengawas untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Dan ada juga telepon darurat yang langsung terhubung dengan konseling. Meski masalah kesehatan mental semakin diakui di Korea Selatan, masih ada stigma kuat terhadap orang yang mengalami gangguan mental, seperti masih banyak orang yang ragu dan enggan untuk mencari bantuan profesional karena takut dikucilkan atau dianggap lemah atau tidak kompeten. Selain itu, meski tingkat pengangguran di Korea Selatan secara historis cenderung lebih rendah, generasi muda seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tetap. Banyak perusahaan hanya menawarkan kontrak kerja jangka pendek atau posisi dengan gaji rendah, yang membuat banyak orang merasa tidak aman secara finansial dan mental. Begitu juga dengan biaya hidup. Meski gaji bulanan rata-rata pekerja di Korea Selatan lumayan tinggi, namun biaya hidup di negara ini juga terbilang cukup tinggi. Biaya hidup di Seoul bagi satu orang dewasa bisa mencapai sekitar 1,5 juta hingga 3 juta won atau sekitar 18 juta hingga 36 juta rupiah per bulan, tergantung pada gaya hidup. Dan di kota lain atau daerah pinggiran, biaya tersebut mungkin bisa lebih rendah. Selain itu, harga properti di Korea Selatan juga tergolong tinggi tergantung lokasi dan ukuran. Harga rata-rata apartemen di Korea Selatan pada tahun 2023 berkisar antara 200 juta hingga 1,5 miliar won atau sekitar 2,4 miliar hingga 18 miliar rupiah tergantung ukurannya. Untuk harga sewa juga bervariasi, tergantung pada lokasi dan ukuran apartemen. Di kota Seoul, harga sewa bulanan untuk apartemen satu kamar bisa berkisar antara 300 ribu hingga 2 juta won atau sekitar 3,6 juta hingga 24 juta rupiah per bulan. Akan tetapi sistem sewa di Korea Selatan agak unik, dengan sistem deposit atau yang lebih dikenal dengan sistem jeonse. Dalam sistem ini, penyewa biasanya memberikan uang deposit kepada pemilik properti yang biasanya berkisar sekitar 50 hingga 70 persen dari harga properti. Setelah masa sewa berakhir, deposit tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada si penyewa. Sistem ini lebih umum digunakan untuk apartemen atau rumah di area perkotaan. Di daerah pedesaan, harga properti jauh lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar. Namun banyak generasi muda tidak tertarik untuk pindah ke pedesaan karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas lainnya. Selain properti, biaya hidup di Korea Selatan seperti biaya makanan, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari lainnya, terutama di kota besar seperti Seoul dan Busan, juga cukup tinggi. Sehingga banyak orang merasa sulit untuk menabung, terutama mereka yang memiliki pendapatan rendah atau sedang memulai karir. Tekanan sosial lainnya yang terjadi di Korea Selatan adalah masalah standar kecantikan. Korea Selatan memiliki standar kecantikan yang sangat tinggi dan ketat yang seringkali menimbulkan tekanan sosial bagi individu, terutama di kalangan perempuan. Banyak orang merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna yang memicu lonjakan besar dalam industri kecantikan dan operasi plastik. Perasaan tidak puas dengan penampilan fisik bisa menyebabkan rendahnya harga diri. Tidak heran, banyak orang terutama remaja dan wanita muda merasa terdorong untuk melakukan operasi plastik untuk memenuhi standar kecantikan yang dipaksakan oleh media dan masyarakat. Memang Korea Selatan juga dikenal sebagai pusat industri kecantikan global yang sangat diminati oleh warga lokal maupun mancanegara termasuk dari Indonesia. Melansir Korea Tourism Organization, tercatat sebanyak 2.385 turis Indonesia yang datang ke Korea Selatan untuk keperluan medis pada 2017. Dan sebanyak 35,7 persen adalah untuk melakukan operasi plastik. Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat, cyberbullying menjadi masalah yang serius di Korea Selatan. Akibatnya, banyak orang merasa perlu menampilkan kehidupan yang sempurna di media sosial termasuk kecantikan yang menciptakan tekanan tambahan untuk selalu tampil baik untuk memenuhi ekspektasi publik. Korea Selatan memiliki budaya minum alkohol yang sangat kuat, terutama dalam lingkungan kerja. Budaya minum di Korea Selatan sangat penting dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, dengan etika yang kuat serta kebiasaan tradisional yang mendalam. Minum dalam budaya Korea seringkali menjadi sarana untuk membuka diri dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan orang lain, baik dalam lingkungan kerja maupun pertemanan. Namun, tekanan untuk minum seringkali cukup tinggi, terutama di lingkungan kerja atau situasi sosial tertentu. Banyak orang merasa sulit untuk menolak tawaran minum dengan rekan kerja atau atasan. Hueshik adalah acara minum bersama yang sering diadakan oleh perusahaan atau kantor setelah jam kerja. Acara ini dianggap penting untuk memperhat hubungan antara rekan kerja dan atasan, serta untuk menunjukkan loyalitas kepada perusahaan. Kehadiran di acara Hueshik seringkali diharapkan, meskipun tidak wajib secara resmi. Selama Hueshik, minuman terus-menerus dituangkan, dan seringkali ada tekanan sosial untuk minum lebih banyak, meskipun tidak nyaman. Menolak minum dapat dianggap tidak sopan, meskipun sekarang mulai lebih diterima jika seseorang memilih untuk tidak minum alkohol. Selain itu, di Korea Selatan, minum malam biasanya dilakukan dalam beberapa putaran. Putaran pertama mungkin dimulai di restoran atau bar, diikuti putaran kedua dengan pindah ke bar lain. Setiap putaran memiliki suasana yang berbeda, di mana di putaran pertama dimulai dengan makan malam dan sedikit minum, lalu di putaran berikutnya akan lebih banyak minum dan bersenang-senang seperti karaoke. Kebiasaan untuk tidak langsung pulang setelah hanya satu putaran sudah hal umum di negara ini, meskipun tren ini mulai berubah di kalangan anak muda.